Assalamualaikum, selamat datang di channel Sunanda Oficial Baik teman-teman semuanya, kali ini aku mau nunjukin video tentang budidaya jamur tiram Budidaya jamur tiram ini ada di belakang rumahku Dan sebelum lanjut, saya mohon teman-teman untuk bisa subscribe, like, komen, and share Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman semuanya tidak ketinggalan video yang aku upload Budidaya jamur tiram ini telah dikembangkan oleh orang tuaku sejak tahun 2015 Tepatnya berada di Desa Setiabudi, Kecamatan Trastrunjam, Kabupaten Bukomuko, Provinsi Bengkulu Daerah ini merupakan keteran rendah karena dekat dengan pantai Jaraknya kurang lebih 7 sampai 10 km dari pantai Sehingga cuaca disini sangat panas Meskipun cuaca sangat panas, jamur tiram dapat berkembang dengan baik Nah, inilah kondisi budidaya jamur tiram yang ada di belakang rumahku Awalnya, dulu ini tidak niat untuk budidaya jamur tiram Karena ini adalah bekas kandang ayam pada tahun 2010 yang sudah tidak digunakan lagi Jadi ini sudah ditambah lebarnya, luasnya, jadi sudah mulai lebar dan muat kurang lebih 4.000 bagelok Nah, jamur tiram yang ada di video ini baru berusia kurang lebih 1 bulan Sehingga belum terlalu banyak yang keluar jamurnya Dan masa hidup jamur tiram ini kurang lebih 4 sampai 5 bulan Ini harus sudah mulai diganti yang baru lagi Sekali lagi, ini pengalaman dari budidaya yang dilakukan oleh orang tuaku ya Mungkin ada daerah beda-daerah juga beda ketahanannya Karena kondisi disini sangat panas Untuk saat ini, pemasaran jamur tiram yang ada di daerahku Hanya disetorkan ke para pedagang sayur yang ada di pasar Dan juga kadang dijual sendiri apabila ada pesanan Untuk saat ini, karena ini baru berusia 1 bulan Setiap harinya kurang lebih panen sekitar 5 sampai 10 kilo Dan dipanennya ini setiap pagi hari Setelah di subuh, langsung kita panen Dikarenakan kondisi cuaca yang sangat panas disini Sehingga dibutuhkan kelembaban yang ekstra Jadi jamur tiram budidaya gua gadu ini disiram setiap hari Jadi minimal 1 kali dalam sehari harus disiram Karena kondisinya sangat panas Untuk saat ini, jumlah backlog yang sudah dibuat Kurang lebih 2.000 backlog Dan nanti ada di sebelah juga, nanti ada videonya Jumlah backlog yang baru mulai ditanam bibit Jadi belum dibuka cincinnya, itu ada 2.000 Kurang lebih 4.000 totalnya Yang sudah belajar keluar jamurnya ini ada sekitar 2.000an backlog Namun belum maksimal karena baru berusia kurang lebih 1 bulan Dan ini contoh backlog yang baru dipindahkan Karena baru selesai dibibit Jadi terlihat disini bibit jamurnya belum menyebar Yaitu putih-putihnya belum sempurna atau belum full sampai ke belakang Jadi ada dua tipe, ada juga yang tidak dicopek cincinnya Mungkin hanya kertasnya saja Namun kalau untuk budidaya yang dilakukan disini Nanti dibuka juga cincinnya Setelah jamur atau bibitnya itu full menyebar seperti ini ya Ini contoh yang sudah dibuka, jadi sudah tidak ada cincinnya lagi Selama membudayakan jamur tiram ini ada beberapa kesulitan yang dialami Kita adalah mencari bahannya terutama adalah serbuk kayu yang digunakan Jadi disini walaupun di daerah Sumatera yang otabene masih banyak mungkin kayu Tapi susah sekali untuk mencari serbuk kayunya Bahkan harus berbulan-bulan dulu untuk mengumpulkannya Dan kita juga sudah mencari di somel, di tempat-tempat orang yang bergaji kayu Namun hasilnya belum banyak seperti itu Jadi masih ada kurang yang akan menanggung Karena bibit yang kita gunakan ini langsung dikirim dari lampung dalam jumlah banyak Sehingga kalau nanti serbuk kayunya kurang, bibitnya akan terbuang sia-sia Dan kayunya juga tidak bisa sembarangan yang digunakan Jadi ada kayu-kayu tertentu yang tidak bisa digunakan Karena nanti akan membuat bibit jamurnya ini rusak Sekian dulu ya video tentang burudai jamur tiram yang dilakukan oleh orang tuaku Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Dan juga nyalakan loncengnya Jangan tidak ketinggalan video yang aku upload Terima kasih ya Assalamualaikum